Kita beralih ke informasi lainnya sodara, polisi resmi menahan warga negara asing Australia yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap seorang warga Simulu. Kini kasus penganiayaan oleh WNA tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Simulu setelah pemberkasan tahap 1. Polres Simulu resmi menetapkan warga negara Australia, Risby Jones Bodi, sebagai tersangka penganiayaan terhadap warga desa Lantik, Kecamatan Tebah Barat Simulu. Hal tersebut disampaikan Kapolres Simulu saat melakukan jumpa pers bersama sejumlah awak media di Mapolres setempat. Kapolres Simulu AKBP Jadmiko mengatakan bahwa warga negara Australia tersebut telah ditahan sejak tanggal 27 April yang lalu. Peknya juga turut memperlihatkan perang bukti berupa satu botol minuman keras dan juga hasil visum korban yang bernama Ediron. Hari Kamis jam 1 dini hari, yang bersebutan Bodi Mani ada minum di kawarnya, yaitu di Mount Beach. Atau depresi sehingga terkerebutan dan adanya telanjang terpaham sehari-hari. Tersangka dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara untuk korban diketahui saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit meraksa Banda Aceh. Dari Simulu, Al-Ashab, TVRI melaporkan.